Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini, jadi konsepnya aku menjelaskannya Jadi, kita ada kayak review materi sebentar dulu Habis itu kita langsung bahas soal Jadi, ada notes-nya dulu, jadi kita nggak buta-buta banget lah Misalnya kalau ngerjain structure itu Jadi, kayak udah ada pembekalan dulu diberikan sama lecternya Jadi, ya kita bahas dulu ya Poin-poinnya apa saja yang pentingnya Nah, jadi paling banyak sentence structure Biasanya, kalau untuk bagian structure itu dia Paling banyak mendapatkan nilai gitu Nah, jadi kita kayak lebih concern Lebih paham pada bagian ini Dan pertanyaannya itu sebenarnya cukup sederhana, cukup simple Misalnya kalau ada kurang seperti subject atau verb Ataupun menyesuaikan dengan makna Dari kalimat itu sendiri Nah, itu akan menjadi kata kunci juga gitu ya Untuk bisa menjawab nanti soal-soal structure Jadi, ada tiga sebenarnya pembagian sentence ini Paling banyak adalah simple sentence Compound sentence Dan complex sentence Apa yang dimaksud dengan simple, compound, dan complex sentence Nanti akan kita bahas Tapi, satu catatan yang perlu diperhatikan Bahwasannya Untuk membentuk sebuah sentence yang paling sederhana Atau paling simple Kita membutuhkan subject dan verb Dan verbnya ini Ada dua ya jenisnya Ada intransitive sama transitive Dan untuk tanpa objek Kita membutuhkan intransitive Jadi, subject plus verb intransitive Itu minimal requirement-nya kita Misalnya A, she died Oke Seperti itu ya Kalau misalnya eat Berarti dia transitif I eat I eat what Gitu ya Jadi, kita akan bahas Yang pertama adalah Simple sentence Jadi, dari simple sentence Ada lima pola yang akan kita bahas Yang pertama adalah Subject plus verb intransitive It means no need object Kita gak butuh objek Jadi, contohnya tadi yang aku sebutkan adalah He died Subject plus verb intransitive Dan pertanyaan yang tepat untuk Pola yang pertama adalah Why? Oke Why? Gitu ya Jadi Kita lanjut Yang kedua adalah Subject plus verb intransitive Kita membutuhkan objek Jadi, karena kita membutuhkan objek Harus ditambahkan objek Jadi, S, V, S, V, O Misalnya, he eats an apple Subject Verb intransitive Plus objek So, jadi pertanyaannya What? Jadi, apa yang dimakan? Nah, adalah Appel Gitu ya Nah Misalnya, he died Kenapa? Kenapa dia Dia mati? Gitu ya Nah Gitu ya Jadi Kalau yang ketiga adalah Polanya Subject plus verb Plus SC SC itu apa? Adalah subject compliment Verb yang dimaksud Untuk Pola yang ketiga adalah Verb Berjenis Auxiliary Atau teman-teman Biasa mengenal dengan To be Bisa Is, M, R Bisa Was, Were Has, Have Ya, seperti itu ya Dan Kita di Indonesia ini Merupakan salah satu Kendala juga Kita gak Pakai To be ya Di Indonesia Misalnya Aku makan Apple Ya Aku makan Apple gitu Aku gak bilang Aku makan sebuah Apple Jadi gak ada Apa ya Nah, eh sorry Itu salah satu contoh Yang kesal apa Kayak sering Miss ya Di Indonesia Yang kedua Yang sesuai sama Pola ketiga itu Misalnya Misalnya Dia cantik Dia marah Dia cantik Dia marah Cantik adalah Ejective Tapi Kalau kita di Indonesia Cantik itu Kita gak bilang Dia Jarang ya Kita bilang Dia adalah Cantik Atau gimana Kita menghilangkan To be nya Langsung aja Nah, jadi itu juga Kesalahan Misalnya Kalau orang luar Belajar bahasa Indonesia Kebingungannya Ih, mana tuh Be nya Misalnya Dia gemuk Gitu ya Mana Bahasa He is fat Atau she is fat Gitu ya Dia kurus She is skinny Atau dia kurus Gitu aja Jadi itu Merupakan Permasalahan Di Tata bahasa Sebenarnya kan Kalau kita belajar Linguistic Ini Atau language ya Secara umum Sebenarnya Sama ya Apa yang kita Akan Dipahami Jadi Makanya kita bisa Mentranslatkan Bahasa gitu Misalnya buku Penulisan dari Bahasa Inggris Bisa ditranslatkan Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Cina Jerman Dan lain sebagainya Karena sebenarnya Itu memiliki Makna yang Ya mirip-mirip lah Ada beberapa kata Mungkin yang gak bisa Di Apa ya Disandingkan gitu Gak ada yang Ditemukan pada Bahasa lain Gitu ya Nah tetapi Secara Generalnya Itu Hanya berada Pada Perbedaan Strukturnya saja Struktur kalimatnya itu Nah jadi Kita lanjut lagi Contoh pola yang ketiga Adalah He is a doctor Ada subject disitu Ada verb To be Verb auxiliary Kemudian ada Subject complement Nah Jadi Kenapa Dia disebut Subject Complement Misalnya ada pertanyaan Who is a doctor Nah jawabannya adalah He Si he ini Dia adalah dokternya Gitu Nah makanya Ini bukan dikelompokkan Sebagai objek Complement Gitu ya Karena dia menjelaskan Si subjectnya Gitu Dan ada pun Si subject Complement ini Dia dapat Terbagi menjadi Tiga Ada Sebagai nomina Ada adjective Ada noun Noun Adjective Dan adverb Ya He is angry Angry Subject compliment Dari adjective Nah Nah Kalau misalnya Ini yang aku jelaskan tadi Di Indonesia Dia marah Kita punya pronoun Dia Kata ganti Orang Marah Marah ini adalah Subject compliment Atau Kita sebut sebagai Verba di adjectiva Atau verba di nomina Atau verba di adverb Nah Maksudnya apa Ini sorry Ini verba di adverbial Verba di adverbial Di Adverbial Nah Kalau misalnya Dia marah Marah kan itu Adjectiva Berarti kita Sebenarnya Indonesia bisa ngeles Gini Ya Itu Masuk ke dalam Verba di adjectiva Gitu ya Jadi Di Indonesia itu Nggak Nggak butuh Verb to be Sebagai Atau verba Bantu Rumah Kebakaran Subject Plus predicate Kebakaran itu Itu Jadi Verbnya Jadi Predicate Kalau di bahasa Inggris Ini harus ada Kata bantu Di sebelah sini The house Is on fire Inilah tadi dia Si verb Si Apa namanya Auxiliary To be Verb Verb Aux Atau verb To be Nah Seperti itu He is nice He look nice He is nice Adalah Biasa kita sebut Tari sebagai To be Atau verb Auxiliary Sebenarnya itu Sama aja Untuk menunjukkan Si subject Compliment Dari Apa Pelengkap dari Subject kita Ya nggak apa-apa Sebenarnya Seperti itu Tapi nggak kita bilang He nice Nggak He beautiful He looks beautiful Sama He is beautiful Atau She is beautiful Sama She looks beautiful Ya It's the same way To Mengungkapkan Dia itu cantik Dia itu cantik Nah yang keempat Pola keempat Dari simple Sentences Adalah Subject Verb I O D O F I O D O Maksudnya apa? Jadi kita punya Subject Plus Verb Indirect Object Ditambah Direct Object Maksudnya Contohnya apa? Biar gampang Kita kasih contoh He gave me the book He gave me the book Kita punya Subject He Waduhnya ada Verb Indirect Object Ya Gave Ehm Oke Sorry Ini aku Letakkan ke sini ya Biar nggak Nggak bingung juga Nah Oke Kemudian Verb Kemudian Indirect Object Itu Me Kemudian Indirect Object Itu The book Oke He gave me The book Siapa sebenarnya Objectnya Adalah book Indirect Object Kepada siapa? Kepada Ku Gitu Nah ini salah satu Apa namanya Pola kalimat Simple Sentences Dan ini bisa dibalik Kan tadi S F O A Ya Sorry Ya He gave The book Direct Object Itu Ya Ya He gave He gave The book To me Ya bisa juga Seperti itu ya Bisa dibalik Dan Ini nanti kita akan Mengenal namanya Ada AdJung ya Di pola Kelima Jadi yang kelima Itu adalah Subject plus Verb D D O Atau Direct Object Ataupun orang ya Kadang ngomongnya Langsung Object aja Sama O C S plus V Plus D O O C He Subject Makes Verb Direct Object Atau Object Me O C O C Object Complement Angry Nah Seperti itu Jadi si Angry itu Menjelaskan si Objectnya Bukan si Subjectnya Kalau menjelaskan Subjectnya Berarti S C Nah Seperti itu ya Dan ini Nggak bisa dibalik Seperti yang sebelumnya Seperti itu Kemudian Kita akan mengenal Namanya AdJung Atau Kita sebut Adverbial Atau Keterangan Keterangan ini Bisa mencakup Waktu Bisa Place Bisa Manor Cara Dan Dia dapat digunakan Tanpa batas Maksudnya apa? Misalnya kita bisa Bisa bilang He died Tapi jadi Panjang kalimat Dan rumit Ketika Ditambahkan Terus-menerus AdJung Misalnya Yesterday 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 Kemudian In the kitchen Koma In front of The In front of The Table Misalnya kan I add The fried I add The fried rice Nah Jadi kayak Sebenernya ya Sebenernya I add aja I add fried rice Tapi bisa dibikin panjang Itu makanya Bahasa Inggris bisa jadi Nge-limit juga Makanya kalau nanti kita bahas Bagian structure Yang bagian Koma-koma-koma itu Yang bagian Koma-koma itu Kayak Ya Misalnya HIV Koma Oh Atau Himuno If in Apa Himuno Himuno Ini virus Gitu kan Nah Is a danger Nah Padahal bilang kan HIV is danger Tapi ada penjelasan Penjelasannya Gitu ya Atau nanti kita NP Namanya Non-praise Gitu juga ada Misalnya ini ya Pakai koma Jadi setiap Kita pakai A Si adjunk tadi Kita menggunakan Koma setelahnya Misalnya He died Plus A Yesterday Koma A Itu A ya Near Train station A He Died Suddenly A Tapi kalau misalnya Dia setelah Verb Dia gak perlu pakai Koma lagi Tapi kalau sebelum Kalimat utamanya Dia harus pakai Koma ya Sebelum ini Ini kita sebutlah Sepopola gitu ya Sebelum pola Berarti dia harus ada Komanya itu Yesterday Koma Near The Near Train station Koma He died Suddenly Oke Nah Kalau untuk Kompon Atau majemuk Nah Disini ada Singkatan Gampang diingat Fanboys Apa itu Fanboys Itu Reverse to For And Nor Or Yet So For And Nor But But Or Yet So Jadi kita punya Pola Misalnya SF Kan minimal ya SF Verb Intensity S Pola Fanboys Fanboys Pola Kalimatnya Jadi Setara Jadi Begitu ya Jadi gini Misalnya He ate An apple And he died Subject Verb Objects And Subject Verb Gitu ya Ini Bukan Termasuk Simple Sentence Simple Sentence Kalau misalnya Ini Nah Ini saja Atau ini saja Itu kita sebut Simple Sentence Tapi ketika Dia digabung Menjadi sebuah kalimat baru Adalah Disebut Compound Sentence Kalimat Menjemuk Namun Beda hal Seperti ini Me And my Brother Ate Apples Cotohnya gitu ya And Atau He and her Ate An apple And disini Bukan sebagai Compound Sentence Sebenarnya dia sebagai Apa aja Menggabung Subjectnya aja Siapa Sebenarnya Orangnya Gitu ya Jadi ini masih Hitungannya Simple Sentence Kemudian kita ada Bahas Ngelai Complex Sentence Jadi ada Pola Complex Pola Complex Pola Jadi With WH Advert Clothes What How Wear When Head Complex Sentence Seperti itu ya Nanti Lebih jelasnya Kita Bahas Di bagian Structure ya Lebih Enak lagi Nangkapnya Kemudian ini ada Scan Kalau Dalam bahasa Inggris Kita punya Berapa Sentence Punya 16 ya Sebenarnya Tapi sebenarnya 6 aja Kalau yang sering keluar Di Tufel Jadi ya Kalau gak Mau banyak-banyak Menghafal 6 ini aja Kita kuasain Sama-sama Teman-teman Jadi Kita sama-sama Belajar Disini Karena aku Belum jago Makanya Aku ikut Preparasi Jadi Kalau misalnya Teman-teman Ada Kesusahan juga Sama-sama Belajar Jadi ini Kalau Present Hampir 80% Hampir 80% Kalau Menggunakan Tenses Present Itu Kita Menemukan Kalimat Ini Eh Bukan kalimat Kata-kata Ini Always Often Never Seldom Usually Ever Jadi Pakai Present Juga Menyebutkan Kalau Dia Sebagai Habitual Habit Long last Seperti itu Misalnya Apa ya Misalnya Tree A tree The tree Or the tree Produce Produce The trees The tree Produce The oxygen Ya Itu Sebagai Selamanya Akan Seperti itu Yang Gak ada Waktu Jadi Ya Seperti itu Jadi kita Pakai Present Kalau Past Kita Menemukan Ada Nanti Katanya Seperti In Past Tahun Jadi Kayak In 1995 25 In 2000 Nah Jadi Kayak Udah Menyebutkan Tahun Lampau Yaudah Pasti Itu Kita Pakai Past tense Ya Ataupun Kita Ada Disebutkan Yesterday The day Before Our History Ago Blank Ago Misalnya A year Ago One minute Ago Pun Itu Termasuk Past One minute Ago I ate An Apple Seperti itu Padahal Semenit yang lalu Termasuk Past Kemudian Ada Perfect Perfect Itu Kalau Misalnya Kita Menemukan Ada Since Ada For Ada Recently Since Tahun Berapa For Ini Recently Itu Kita Pake Perfect Pake Have 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 Nah Nanti Kita Aku Tambahkan Ini Apa Namanya Playlist Di playlistnya Video Mengenai Beberapa Tenses Yang Kita Bahas Yang Udah Kita Bahas Sini Terutamanya Kita Akan Bahas Present Past Perfect Sama Future Future In Future Jadi Ada Kata In 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 The Future Misalnya In The In Next Next Monday Next Monday Next week Atau Next year Tomorrow Or The day After Tomorrow In The Future Nah Itu Kita Pasti Pake Future Tense Jadi Pake Will Or Going To Be Going To I Will Go To Bali Or I Going To Bali Itu Sebenarnya Sama-sama Menunjukkan Aku Mau Ke Bali Tetapi Perbedaannya Ketika Kita Menggunakan Will Kita Belum Planning Kita Belum Rencanakan Ketika Bila I'm Going To Bali Itu Sudah Di Planning Sudah Mungkin Dibeli Tiket Sudah Reservasi Segala Macamnya Jadi Sudah Direncanakan So When Someone Mengatakan Pada Kamu I Will Marry You Sebenarnya Itu Belum Pasti Itu Masih Angen Angen Masih Rencana Tapi Ketika Digan I Am Going To Marry You Nah Itu Ya Ya 95% Kemudian Ada Continuous Continuous Itu Now Jadi Serampir Langsung At The Moment Currently This Time Or Moment Misalnya I Am Learning Right Now Yaudah Emang kan Aku lagi belajar Misalnya I am filming I am filming To follow preparation video For my youtube channel Gitu ya Yaudah Jadi emang kita pake Continuous Nah udah ya Itu ada beberapa Tadi yang sering kita pake Ada present Ada past Ada perfect Future And continuous Sebenernya ini Hitungannya masih Lima ya Satu Dua Tiga Empat Yaudah Nanti kita akan tambahin lagi Kalo misalnya ada Ini Tenses Tergantung Sebenernya Tenses itu Tergantung Moment Atau Aktifitasnya Jadi Kalo Dulu mungkin Kita Guru-guru Atau Siapapun Teacher Memberitahu Kita Kalo udah Present tense Maka present tense Semuanya Tapi itu Sebenernya Gak benar Jadi Sebenernya Ketika kita Membikin Sebuah Essay Atau Sebuah Paragraph Sebenernya Kita bisa aja Gabung-gabungkan Beberapa Tenses Misalnya present Dengan past Bisa digabung Ya Sebenernya Makanya Tenses itu Sebenernya Sangat fleksibel Jadi Kita Berdasarkan Konteksnya Apa Jangan Mengeneralisir Misalnya Kita curhat Kalo curhat Sudah terjadi Kita pake Past Misalnya Kita ngomong Sekarang Kita pake present Misalnya Kita Tentang Cerita-cerita Masa depan Kita pake Future Jadi Tergantung Konteks Maka Sesuaikan Latensis Yang fleksibel Oke Ini adalah Tips untuk Apa ya Oke Ini adalah Tips Untuk Si Structure Kemudian Ini ada Tips untuk Reading Comprehension Jadi Untuk Tips Reading Itu Misalnya Ini 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 adalah Misalnya Ini ada Textnya Gitu ya Ini ada Textnya Text Paragraf 1 2 Dan 3 Misalnya Menjelaskan Black White And Blue Dan Biasanya Ini Ada 10 Question Atau 10 Pertanyaan Dan Yang pertama Sering Seringkali Itu Menanyakan Mind Topic Or Ideas Atau Purpose Tapi Ada Perbedaan Ketika Ditanya Mind Topic Ideas Ini Kalau Mind Topic Or Ideas Itu Adalah Secara General Jadi Paragraf 1 2 3 Bahas Apa Akan Kita Simpulkan Tengah Tengahnya Misalnya Bahas Black White And Blue Jadi Kita Nggak Bisa Bahas Tentang Hitam Atau Jadi Mind Topic Tentang Hitam Atau Tentang Putih Atau Biru Tetapi Mind Topic Tentang Color Tentang Color Tapi Kalau Purpose Ini Lebih General Contohnya Ada Jawabannya Soekarno Soeharto Atau Siapa Lagi Nah Temurin Yang dia Adalah The First President Maka Yang Akan Kita Jawab Adalah The First President Dia Nggak Meriverse Pada Satu Ini Padahal Sebenarnya Kalau Harusnya Jawabannya Soekarno Tapi Karena Tadi Dibilang Purpose The First President Seperti itu Makanya Harus Karena Dia Trick Juga Karena Kalau Ditanya Purpose Itu Harusnya Ini Kita Jawab Soekarno Padahal The First President Kemudian Kalau Misalnya Kita Lihat Dia Nomor 234 Itu Berada Di Paragraf 1 Nah Kemudian Dia Sering Ada Kayak Kata Kata Refer To Misalnya Yang Nomor 5 Refer To Misalnya Dia Linenya Ada Di Paragraf 2 Berarti Kita Fokus 5, 6, 7 Itu Start Dari Yang Dia Bilang Berarti Di Paragraf 2 Kita Start Kemudian Ketika Ada Batasan Lagi Yang Bilang River To Misalnya Pada Line Pada Paragraf 3 Yaudah Kita Mulai Dari Sana Jadi Ini Emang Berurutan Nanti Akan Dijelaskan Juga Sama Hal Seperti Apa Listening Maka Sebenarnya Ini Berurutan Nah Dan Biasanya Yang 10 Ini Bisa Jadi Ada Trap Atau Jebakan Karena Apa Ya Udah Nggak Ada Lagi Kalimat Atau Informasi Untuk Menjawab Soal Ke 10 Di Paragraf 3 Maka Kita Mundur Mundur Ke Paragraf 2 Nggak Ada Di Paragraf 2 Mundur Ke Paragraf 1 Dan Biasanya Akan Ditemukan Di Awal Nah Kemudian Setelah Kita Menjawab Ke 10 Baru Kita Balik Ke Pertanyaan Nomor 1 Kenapa Nomor 1 Di Skip Dulu Jadi Kita Terluankan Paragraf 1 2 3 4 5 10 10 Karena Satu Itu Biasanya Dia Menanyakan General Jadi General Itu Kita Harus Baca Secara Keseluruhan Harus Paham Konteksnya Kalau Kita Sampai Ke 10 Berarti Otomatis Kita Baca Keseluruhannya Maka Kita Bisa Lebih Mudah Menjawab Soal Nomor 1 Seperti Itu Itu Adalah Untuk Pembekalan Untuk Kita Menjawab Si Ini Listening Jadi Sebenarnya Ini Ada Listening Jadi Listening Ada 50 Soal Disini Jadi Ada Trick Listening Ini Aku Pindahin Dulu Jadi Trick Listening Itu Kita Dengarkan Sambil Tendai Tendai Apakah Ketika Ujian Itu Boleh Online Kalau Online Gimana Menandai Kita Nah Trick Listening Oke Mantap Dengarkan Dengarkan Sambil Tandai Selalu Berurutan Biasanya Soalnya Berarti Kalau Misalkan Apa Ya Gini Dan Rata-rata Ini Listening Dia Conversation Yang Sedang Kepanjang Jadi Short Nggak ada Jadi Sedang Kepanjang Jadi Selalu Perhatikan Soal Nomor 1 Pasti Di Awal Kemudian Lanjut Kedua Lanjut Ke Pertanyaan 3 Mungkin Kalau Dia Sampai Soal Nomor 3 Berarti Di Akhir Aja Seperti Itu Oke Kebayang Kemudian Pastikan Kita Menggunakan Dua Teknik Tadi Dia Selalu Berurutan Jadi Sebisa Mungkin Kita Pakai Dua Trick Kita Tandai Kita Ikuti Soalnya Kemudian Kita Dengarkan Secara Kontekstualnya Itu Apa Jadi Ada Beberapa Pertanyaan Nanti Kita Bisa Jawab Ketika Kita Sudah Paham Secara Seluruhnya Gitu Ya Dan Soalnya Itu Berada Ketika Conversation Selesai Jadi Kita Nggak Bisa Gitu Apa Namanya Bukan Satu-satu Misalnya Paragab Satu Dia Terus Nanya Itu Nggak Tapi Di Akhir Baru Ada Pertanyaan Jadi Selagi Kita Mendengarkan Conversation Kita Anda Bisa Melihat Tampilan Ini Pilihan Jawabannya Saja Jadi Kita Bisa Menebak Misalnya Tentang Blue Red White Jadi Yellow Nah Jadi Mungkin Kalau kita Tebak-tebak Ini Mungkin Dia Nanya Tentang Warna Warnanya Apa Makanya Kita Bisa Mikir Waktu Di Conversation Cari Tentang Warna Dia Bahas Warna Apa Dan Kita Harus Perhatikan Juga Kita Tau Warna Dan Biasanya Banyak Beberapa Disebut Tetapi Ada Nanti Di pertanyaan Itu Hanya Meriverse Pada Satu Konklusi Atau Kesimpulan Atau Satu Jawaban Jadi Makanya Kita Butuh Dua Kita Dengarkan Kita Tandai Terus Kita Memahami Itu Fungsi Kita Mahami Secara Keseluruhannya Seperti Itu Jadi Kita Listening Itu Ada 50 Soal Ada 50 Soal Tapi Ini Aku Bingung Juga Gimana Caranya Mengasih Ke Teman Tapi Nanti Gimana Nanti Aku Kasih Drive Nya Berisikan Soal Soal Ini Nanti Aku Upload Di Drive Serta Aku Dapat File Audionya Karena Audionya Nggak Dikasih Yang Dikasih Ini Lembaran Ini Lembaran Soalnya Dan Untuk Pertemuan Pertama Aku Benar 32 Salah 18 Aku Bersyukur Juga Masih Di atas 50% Kemayan Gitu Ya Nggak Apa Kita Lanjutkan Ke Structure Structure Practice One Oke Disini Mungkin Yang Agak Panjang Misalnya Kita Bilang Kita Akan Bahas Disini Nggak Semua Aku Juga Belum Cari Selanjutannya Tapi Kita Bahas Sampai Nomor 35 Nomor Satu The Human Brain Blanks Only 2% Of An Adult Body Weight The Human Brain Itu Adalah Sat Sat Subject Only 2% Of An Adult Body Weight Jadi Kalau Kita Pakai Which Kenapa Salah Pakai Which Itu Harus Dua Verb Kita Hanya Punya Satu Verb Jadi Ini Salah It Itu Nggak Bisa Karena Dia Menunjukkan Kita Bisa Bilangkan It Seperti Kayak Gini Apa He Loves He Loves The Car Eh Sorry Ini Salah He Loves The Car It Expansif Nah Dia Reverse To Ini The Car Nya Gitu Maka Dia Menunjukkan Maka Ini Juga Gak Bisa Eh Tadi Seri Yang B Gak Bisa Kalau Make 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 Sidap Nah Ini Kurang Tepat Juga Kalau Kita Pakai Make Sidap Ini Karena Dia Menjelaskan Menunjukkan Juga Maka 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 Akan Pake Make Up Gitu Ya Make Up Oke Yang Kedua Adalah Soal Yang Kedua The Foreign Policies Blanks The Hoover Administration Undertook In 1921 Were Mark Kita Punya Verb Pertama Kita Punya Verb Kedua By Goodwill And Peaceful Purpose Kita Membutuhkan Sebenarnya Ini Kan Were On Which Ini Gak Dipake Of Ini Juga Antara Dead Sama Were Tapi Kita Gunakan Pemaknaan Karena Paling Tepat Adalah Kita Pake Dead The Foreign Policies Dead Were Kita Kalau Misalnya Ada Dua Jadi Kan Were Ini Juga Membutuhkan Dua Verb Tapi Kenapa Kita Pilih A Maka Kita Kembalikan Lagi Ke Pemaknaan Seperti Itu Kalau Kita Menjawab Structure Kita Benarkan Dulu Structure Yang Mana Kita Eliminasi Kalau Apa Namanya Kalau Misalnya Ada Beberapa Pilihan Maka Kita Menggunakan Pemaknaan Yang Ketiga Children Usually Turn To Turn To Nanti Akan Dibahas Juga Mengenai Structure Rather Than Rather Than Itu Menggunakan Paralel Paralel Jadi Kita Lihat To Ada To Di Sini Maka Di Sini Harus Ada To Juga Di Awal Karena Kita Lihat Yang ada Adalah C To Other Figure Of Authority Sebenarnya Gampang Oke Yang 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 Keempat Kaus 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 Itu Udah Verb Ya Ini Verb Extensive Demet To Pacific Island Nation Kita Cek Dulu Yang A Kenapa Salah Because Of Kan Harus Noun Ya Because Of The High Tides And Winds During Hurrican Oke Karena Kita Pake Because Of Pake Non Praise Maka Disini Harus Ada Koma Maka Ini Nggak Kita Pilih Yang A Yang C Kenapa Nggak Dipilih The High Hurrican Tides And Wind Which Kalau Which Kita Butuh Dua Verb Sedangkan Kita Punya Satu Jadi Nggak Bisa That Juga Kita Butuh Dua Verb Jadi Yang Benar Adalah Yang B Kalau Kayak Itu kan Kita Sebenarnya Nggak Perlu Pemaknaan Tapi Dua Bisa Langsung Kejawab Dan Kalau Kita Makenakannya Pasti Benar Juga Yang Kelima Anthropologist Itu Subject Kemudian Within Their Environment N N Itu Udah Kita Bahas Kalau Ada N Atau Fanboys Tadi Adalah Compound Nah Jadi Harus Sama Ya Oh Disini Ada Udah Ada N Verb Ya Evaluate Berarti Kita Within Their Information And Evoluate The Adaptation They Have Made Evaluate The Adaptation They Have Made They Have Made Oke Ini Verb Oh Nggak Ya Sorry Tunggu Kalau Yang Nomor Kalau Nomor 5 Ini Kita Butuh Subject Kita Butuh Verb Lah Berarti Disini Kita Butuh Verb Ini Udah Nggak Benar Studied Who Ini Juga Nggak Who Studied Studied R Nggak Makanya Udah Kita Yang Benar Verb Studied Adalah Objeknya Udah Kelar Malaria Which Can Be Fatal If Left Unretreated Which Which If Left Unbeat Yaudah Karena Kalau Kita Grammar Udah Ini Cocok Karena Pake Ini Maka Kita Pengakuan Pemaknaan Yang Paling Tepat Pemaknaannya Malaria Dimana Dapat Fatal Ketika Tidak Lakukan Penanganan Itu Ditransmisikan Oleh Yang Female Yang Betina Bukan Yang Jantan Bukan Yang Nyamuk Jantan Ya Pake Note Yang Tepat Oke Seperti Itu Yang Ketujuh Blanks Harry David Toreo Is Known Is Known Harry David Toreo Is Ini Verb Ya Is Known For His Transcendental Transcendental Viz Kalau Was He Was Enggak Ya Kalau His Procedure Was Juga Enggak Kita Enggak Butuh Verb Lagi Karena Kita Udah Ada Ini Verb Ya Like His Procedure Locked Version Nah Kalau Dead Enggak Bisa Juga Pake Was Formula NPNPV Nomina Tanpa Perba Misalnya HIV Immuno Immuno Infine Virus Is Dangerous Ya Kita Pastikan Setelah Kita Pake NPNP Kita Pake A Positive Kadang A Positive Itu Boleh Digantikan Sama Garis Kayak Garis Gini Menggantikan Koma Kalau Gitu Misalnya Cars Cars Menjelaskan Dulu Lambo BMW Are Expensive Boleh Aja Seperti Itu Sebenernya Menjelaskan Cars Are Expensive Seperti Itu Tapi Dia Menjelaskan Lebih Tertuju Lagi Pada Si Lambo BMW Seperti Itu Kita Lanjutkan Yang Kedelapan The Tallest Transport On The North American Continent The White Whooping Crane Blank Spore And A Half Feet Tall Kalau Feet Kalau Which Kita butuh Dua Verb Ini Salah Kita butuh Verb Satu Aja It Standing Gak Bisa Karena Dia Menjelaskan It Ini Salah Dia Standing Ini Nomina Itu Jaren Namanya Bukan Verb Jadi Udah Pake Al Yang Paling Cocok Man Nomor Sembilan For The Thousand Of Years People Have Used Fast Amount Of Wood For Building N N N Itu Compound Paralel Jadi Kalau Misalnya Kita Harus Adil Kalau N Berarti Misalnya To 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 Atau Inch Inch And Inch Misalnya Beda Bentuk Beda Makna Misalnya To Drink To Drink Sama Drinking Itu Sama Sama Noun Sebenarnya Tapi To Drink Itu Adalah Infinitive Noun It Means Kita Itu Adalah Jaron Itu Noun Juga Adalah Hobi Atau Habitual Oke For Thousand Of Years Senama Ribuan Tahun Orang Orang People Have His First Amount Of For Building Menggunakan Jumlah Kayu Yang Besar Untuk Bangunan Dan Heating Karena Dia Adalah Habitual Ya Maka Kita Pilih Si Tuh De Hit Ini Salah To Hit Sebenarnya Bisa Jadi Hit Nggak To Hit Tapi Yang Lebih Cocok Adalah Hitting Karena Tadi Kalau Si To Hit Itu Dia Doing Padahal Ini Udah Habitual 10 Past Experience Has Showns Ini Sorry Ini Adalah Verb That Even While Train Itu Ayah Berarti Kita Butuh Ini Berarti Subject Verb That Even SF ASF Oke Oke Berarti Expert Always Have Yaudah Inilah Berarti Bisa Oke 11 11 11 Blank Gene In The Human Genome Were Could be Udah Dua ya Dua kata Dua Verb Tapi Kita Belum Punya Kata Hubung Gitu Jadi Kita Pak Bisa Each Jawabannya Each Since Each If Each Atau Were Each Ya Paling cocok Ketika Permakenaan Kita Pakai If Each Gitu Terima Dulu Tapi Dia Pasti Reli Reli Has The Federal Government Dia Berarti Mana ya Kayaknya ada Satu lagi Aku Juga Agak Lupa Cara Menjelaskannya Itu Oke Nantilah Kita Kita Bahas Ada Itu Aku Aku Paham Di Soal Berikutnya Tapi Ini Kita Jelaskan Nanti Yang Ketiga Belas Water Itu NP Koma NP Verb Kita Cari NP Karena Verbnya Sudah Ada Kita But NP One Of The Most Critical Element Is Kita Is Ini Enggak Ini Enggak Pake One Of The Most Critical Yang C Kenapa Salah Of Which Of Which One Of Which Is One Nah Ini Harus Pake Is Karena Kita But Dua Verb Kalau Pake Which On The One Of The Most Critical Element For Human Survival Which Orang cocok Juga Paling cocok Adalah B Karena Kita But NP NP Itu Adalah Non Phrase 14 Extensively By Person Who Cannot Speak Verb Di Sini Or Here American Sign Language Rank Verbnya Lagi As The Fourth Most Widely Used Language In The US Today Berarti Kita Kita Tidak Perlu Ada It Disini Sebenarnya Karena Tidak Menjelaskan Maka Yang paling cocok Adalah Relate On Maka 15 Effort To Provide Equal Opportunity For Minorities In The United State Blanks From The Civil Rights Act 1964 Kita Ada Kita butuh Verb Sebenarnya To Date May Be Said Enggak May Said To Date Ini Passive Dating Ini Enggak Mungkin Noun Maybe Said To Date Nah Inilah Nah Ini Yang 16 The Life Of Benjamin Franklin Koma Impi A Practical Man Blank Many Stories Have Been Told Koma Was Unusually Productive Sebenarnya Ini Jawabannya Antara Who Sama Gimana Cara Membedakan Who Sama Home Kalau Who Kita Langsung Gitu Ya Kediar Who Nah Kalau Home Itu Kita Misalnya Ada Ini Skemanya Misalnya Kita Ngomong Ke Satu Orang Lagi Home Itu Berarti Yang Orang Ketiga Itu Gitu Jadi Kayak Gossip Gitu About Whom Practical Man About Whom Many Stories Have Been Told Was Unusually Productive Indiana University Koma NP Of The Larger Indonesian Koma Is Located Dada Verb Berarti Kita Butuh A Small Midwastern Kita Butuh Kayak Harus Ada In Nyalah Ya Itu Pasti Yang A C Udah Kita Eliminasi Karena Gak Tepat Tapi Ini Pertanyaannya Ada Yang B MAD Pake E Atau Nggak In Small Midwestern Atau In Small Midwestern Maka Kalau Misalnya Dia Scountable Atau Dapat Dihitung Maka Kita Harus Pake Itu Tadi Pake AN Nah Seperti Itu Karena Kota Termasuk Yang Tepat Dihitung Maka Harus Pake E Maka Yang Betul Ada B In A Small In A Small Midwestern Town 18 Blank Cis Life Eugen O'Neill Was Ada Verb Disini Satu Berarti Kita It Was Of The Time Of Itu Nggak While Itu Nggak Juga By The Time Of Itu Kayak Satu Titik Tertentu Pada Kejadian Tertentu Menit Tertentu Itu Juga Terlalu Pendek Maka Untuk Secara Makna Yang Pada Cocok Itu Adalah During Yang Ke 19 Social Security Blanks Social Security Act Of Oke Of Ini Was Written Ada Satu To Ensure Works Again Unemployment Dimana Ada Of Kita Butuh Dua Verb What Eh Nggak Sorry Ada Kita Punya Satu Verb Aja Kalau What For After Itu Kita Butuh Dua Verb Dan Biasanya Kalau Ada A Or D Noun Of Noun Nah Kalau Noun Of Noun Biasanya Sebelahnya Itu Ada D I Or D I E Or D Ya Itu Sekitar 80% Karena Disini Of Setelahnya Adalah Noun Sebenarnya Maka Secara grammar Sih Kalau Kita Lihat What For After Itu Butuh Dua Verb Maka Itu Sebenarnya Sudah Mengeliminasi Mereka Gitu Ya Sorry Ini Videonya Panjang Mereka Yang Kedua Puluh Chemists Are Not Sure Nah Karena Ini Apa Jadi Kita Harus Pake Makna Ya How Preciously Can Cold Version Of Cure Nah Kalau Kita Bikin Kayak Gini Modal Kalau Kita Modal Tau Modal Itu Apa Modal Verba Cold Cold My My Will Would Itu Sorry Modal Itu Harus Dekat Verba Can Cold My Will Would Itu Harus Dekat How Precisely Can Cold Version Of Cure Can Cure Itu Gabung Dekat Jadi Jadi Antara A Sama C Itu Yang Paling Cocok Adalah C Processly How Cold Fusion Can Occure Nah Seperti Itu Harus Berdekat Modal Sama Verb Baru Tau Juga Season Just Of Nomor 21 Just Of The Message Should Cost Blanks A Popular Summer Resort Area Kita Tau Kalau Subject Compliment Itu Terdiri N Noun Adjective Adverb Kalau Is Where Martha Vineyard Itu Enggak Karena Kita Enggak Butuh Enggak Perlu Apa Lagi Berp Lagi Kalau Mart Is Di yang A Salah Juga Martha Vineyard Juga Kita Butuh Is Juga Tetapi Bukan Di Ujung Gitu Bukan Martha Vineyard Vineyard Is Nah Jadi Kita Yang Paling Cocok Adalah Yang Is Martha Vineyard Oke Karena Kan Kita Yang Kurang Itu Sebenarnya Beb Ya Nomor 22 Franchising Offers Nah Many Advances To Small Business Owner However It Gak Lah However Despite It Juga Pasti Salah It Is Itu Iya Yaudah Kita Berarti Pake Ini Pake Permaknaan Makanya Paling Cocok Itu Even Do Karena Kita Artikan Peminjam Pemberi Pinjaman Menawarkan Keuntungan Yang Banyak Pada Usaha Yang Kecil Nah Biar Meskipun Demikian Memiliki Problematik Kira-kira Nomor 23 Although Most cats Have to Swim Meskipun Kebanyakan Kucing Benci Untuk Berenang Verb Dan Object Kita Harus Pake Pola Lagi Subject Verb They Can Do So If Necessary Nah Sudah Subject Verb Juga They Can Do So Can They Do So Itu Enggak So Can They Do They Do Can Do Itu Harus Dekat Dia Modal Sama Verb 24 American Author John Abda Abda Koma Blanks Koma Span Span Itu Verb His Poyhood In Syillington Pennsylvania Kita Berarti Lihat Kejawabannya Kita Butuh NPA Was The Only Enggak Ada Ada Verbnya Wom Wom Itu Membutuhkan Dua Verb Enggak Juga Kita Cuma Punuh Satu Yang D He Was The Only Child Of High School Mathematics Teacher Enggak Karena Itu Udah Kalimat Sentence Bukan NP Lagi Yang C The Only Child Of High School Mathematics Teacher Span His Boy Wood In Syillington Pennsylvania Oke Yang 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 In Practice Setting Up A Chain Of Comments In Business Can Be A Very Complicated Text Blanks It Involves Involves The Interaction Of Real Human Being Because Aduh Kalau Because Of Itu Gak Bisa Karena N Atau Phrase Bukan Kalimat It Involves The Interaction Itu Kalimat It Subject Involves Itu Verb Itu Gak Bisa Because Of Kalau How Kurang Cocok S S Paling Cocok Due To Kurang Cocok Jadi Kita Pilih S When Linguistic Encounter A New Language When Linguist Encounter A New Language Oke Kita Butuh Subject Berarti Siapa Si Linguist Itu Adalah They They Walk To Identify All The Sound It Contains Ini Ada Pengecekan Kalau Kata Itu Adalah Noun Kita Bisa Menambahkan A N Or Kita Tambahkan Di Akhiran S Atau Es Contable Or Uncontable I Eat Itu Gak Bisa I Eat Can Eat And Eat Gak Bisa The Eat Tapi Berarti Dia Bukan Nomina Tapi Kalau Verb Itu Kita Bisa Tambahkan Tenses In Id Regular Misalnya I Eat Gitu Ya Bisa I Eat Kan Bisa I I Eat Jadinya Atau I Eating I Am Eating Gitu Adjective Ada More Beautiful Kalau Bisa Ditambahkan More Atau Lebih Kurang Sangat Ya Itu Sebagai Adjective Misalnya Kurang Cantik Kurang Kurang Kurus Atau Sangat Cantik Sangat Ganteng Sangat Pintar Sangat Kaya Kita lanjut Nomor 27 According to Recent Investigation Itu NP Unselfish Motive NP Such as True Empathy NP Arsy NP Lagi Disini And Commitment To Principle To Have Itu Enggak Menjelas To Have Enggak Other With Solidity Kurang Cocok Penyusuan Pola Kalimat One Has Solidity With Others Tidak Apalagi Maka Akan Dipilih C Solidity With Others 28 The Lift Of An Open Pit Copper Mine The Huge Tractor And Crane Below Look Like Toys Verb And Nah Ini Dihubungkan People Look Subject Verb Look Itu Verb Tadi Verb Berarti Kita But But To Apa Namanya Dua Gitu Ya Tapi Enggak Menambah Dua Verb Berarti We're While It Oke Maka Akan Dihubungkan Jadi From Sejujurnya Ini Aku Kurang Paham Ya Tapi Nanti Aku Jelaskan Kalau Misalnya Aku Sudah Paham 29 29 Not Only Blank Atom With Their Microphone But They Now Can Also Fill Them With The A Versatile Sense Device Called The Magic Face Kalau Ada Not Only Rarely Maka Kita Temukan Dia B To B Dengan Subject Are Today Scientists Able To See Itu Ketetapannya Ini Dia 29 Ini Maksudku Tadi Coba Kita Cek Tadi Nah Eh Mana Yang Ada Rarely Nah Harusnya Kalau Kayak Gitu Ini Rarely The Federal Government Has Rarely Oke Oh 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 Not Rarely Ke Ini Langsung Ke To Be Makanya Rarely Has Jadi Rarely To Be Langsung Baru Subject Federal Government Makanya Nomor 12 Kayak Gitu Oke Jadi Kalau Ada Kata Not Only Ada Rarely Ataupun Nanti Ada Listnya Beberapa Kata Kerja Lainnya Apa Eh Kata Kerja Kalimat Kata Kata Itu Maka Akan Di Sanding Setelahnya Ada Verb Kemudian Ada Subject Yang Ketiga Pulu In In 17th Century North America Was Fast And Uncold Uncon 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 Blanks Only A great Cause Was Itu Verb Yang A Salah Ada Karena It Tapi Semua Pake But Oke By Promising Itu Ada Pasif Kurang cocok Juga It Kurang Cocok Maka Yang Paling Cocok Adalah B Itu Eliminasi Biar cepat Karena Kita butuh Cepat Juga Untuk Mengerjakan Bukan Cuma Jadi Butuh Cepat And Tepat Gitu Tiga Satu Blanks Fall Fall Verb Naturally Into Two Class Which Can Be Further Subdivision Into Several Subclasses Kita Butuh Dua Verb Oh Sorry Kalau There Sama That After Itu Butuh Dua Verb Sehingga Kita Yang Hanya Punya Satu Verb Kita Pakai Subject Yang Kita Min Situ Tiga Dua The Incidence Of Anorexia Nervosa Koma Harusnya NP Ini Koma Verb Kalau Ada Which Itu Dua Verb Itu Salah Is An Eating Disorder Itu Enggak Karena Kita Verb Sudah Di Sebelah Maka For Which Itu Butuh Dua Verb Maka Pancacok Adalah Si Sebagai NP And Eating Disorder Yang Tiga Tiga In The 1960s Pop Art Belang To Discover Artistic Significance In The Commercial Artifact Artifact Of Consumer Culture In The Pop Art Harusnya Ini Ya Present Eh Soal Present Perfect Ya Kita Pake Soft Soft Oh Sorry Present Eh Perfeksi Kan In The Itu Udah Lampau Udah Lampau Berarti Kita Pake Past Tense Past Tense Berarti Soft Ya Dari Kata Seek Ya Tiga Pempat Air Blanks The Carbon Dioxide Necessary For Photosynthesis Enters Enters Karena Udah Ada Kata Enters Adalah Verb Berarti Kita Butuh Bukan Sebagai Verb Berarti Containing Makanya Tadi Kita Bahas Sebagai Ini Apa Namanya Tenses Karena Tenses Masuk Juga Overexposure To The Sun Can Produce Blanks Can Some Toxic Chemical Can Itu Ya Oke More Than Dimatch To The Skin More Dimatch Than More Than Oh Nggak More Dimatch Dimatch More Nggak More Dimatch To The Skin Nggak ada Pembandingnya Harus pakai Pembanding Nggak ada Dennya Kok ada Pembanding Antara B Dan C Tapi More Dimatch Atau Dimatch More Ya More Dimatch Berarti Jawabannya B Itu Aja Untuk Yang Si Struktural Practice Kemudian Kita Ke Reading Kalau Ke Reading 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 Udah Dijelaskan Tadi Konsep Di Awal Cara Ngejawabnya Itu Jadi Biasanya Itu Per 10 10 10 10 1 10 12 21 11 11 Soal Lagi Banyak Emang Kita Coba Kerjain 2 Dulu Dua Apa Namanya Dua Teks Kita Cek Nomor Satu Dulu What Does The Passage Mainly Discuss Nah Makanya Kita Akan Next Next Question Dulu Karena Ini Membutuhkan Pemahaman Keseluruhan Nomor Dua The Outer List Various Animal In Line 5 Line 5 Maka Kita Langsung Menuju Ke Line 5 Berkiris Sekitar Situ Various Animal Jadi Dia menjelaskan Beberapa Various Animal Adalah To Emphasize Sebenarnya Tipe Dari Cara Feeding Nya Mereka Oke Yang Yang Ketiga Ya Seperti Itu Mungkin Nanti Boleh Dibaca Juga Oke Yang Ketiga Ten Line 7 Kita Langsung Ke Line 7 Disini Berarti Ten 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 Itu Kan Cenderung Kalau Sit On Move Notice Itu Gak Cocok Kita Pilih Care For Yang Keempat Berarti Gak Mungkin Yang Keempat Itu Sebelum Kalimat 7 Pasti Sesudahnya What Can Invert Invert From The Practice Of Animal Pern Feeding Their Young Nah Kita Cari Dulu Hatching But Fearing Most Of Anyway Oke Oke Kita Cek Yang Apa Yang Sering Ditemukan Emang Pada Mamalia Yang Kelima Ada Port Professioning Inline 13 Is Closed Meaning To Professioning Itu Menyediakan Ada Supplying Line 13 Berarti Setelahnya Lanjut Lagi Ini Aku Menunjukkan Teknik Menjemputnya Dulu Jadi Aku Daripada Apa Namanya Menjelaskan Soalnya Ini Pemahaman Orang Beda Beda Maka Kita Akan Menjelaskan Teknik Menjawabnya Dulu Tadi Kan Line 13 Sudah Kejawab Berarti Jawaban Nomor 6 Itu Pasti Setelah Line 13 According To How Do Some Insect Make Sure Their Young Hard Food Nih Nih Few Insect Feed Their Young With After Hedging But Some Make Arrangement For Sining Shell Berarti Menyediakan Intinya By Storing Food Near Their Young Nomor 7 17 Nanti Kita Lanjut Ke 17 H H H H Pinggir Tapi Tidak Cocok Kita Cari Yang Paling Menguntungkan Berarti Advantage Kalau 8 Line 20 It 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 Reverse To Moment Oke Line 9 They First Become Independent According To Passes Anime Oke Cocok Ya 10 Ini Line Ke 22 Nah 22 Shield Jadi Terlindungi Nah Kejawab Kan Kebetulan Nomor 10 Ini Dia Trap Trap Jadi Ada Jawabannya Kalau Tidak Ada Jawabannya Kita Akan Ulang Lagi Ke Paragraf Sebelumnya Kalau Tidak Ada Ke Paragraf Sebelumnya Lagi Nah What Does The Verses Men Discuss The Care That Various Animal Give To Their Offspring The Difficult Young Animals Face Into Obtain Food The Method Mammals Use To Nourish Their Young Importance Among Young Mammals Of Becoming Independent Nah Berarti Ini Jawaban Alas Oke Sebenarnya Gitu Aja Gampang Ya Yang 11 Sampai 21 Nanti Coba Dikerjakan Sendiri Aja Ya Oke Kita Bahas De Two Types Of Printmaking Nanti Itu Boleh Diklarikan Dulu Semuanya Baru kembali lagi Nomor 11 Nomor 12 Prime Nomor 12 Itu Line 2 Sini Prime Example Prime Itu kan Kayak Sesuatu Yang Berbeda Gitu Maka Bisa Yang paling Cacau Adalah Prinsiple Karena Unique Gitu Ya Kadang Ada Unique Sini 13 The Outer Purpose The Paragraph To Describe To Paragraph To Oke Setelah Dibaca Disimpulkan Adalah The Process Involved In creating Word Cut Nomor 14 Line 14 Kita Lanjut Ke Line 14 Insis 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 Itu Line 14 Oh The Image Is Cut Nah Cocok Cut Jadi Gak Cocok Karena Boleh Dimasukkan Dia Ke Kalimat Itu Katanya Yang Digantikan Kalau Cocok Berarti Sesuai Kemungkinan Besar Yang Ke 15 Which Are The Following Term Is Define The Passage Itu Burin Jawabannya 16 Distinctive Itu Unique According To The Passage All The Following True Over The End The Accepted Itu Baca Dulu Tentang End Raving Kita Pilih Jawabannya Require Nah 18 Kalau Line 22 Berarti Jawabannya Itu Di Line 22 Dan Misalnya Kita Jawab Produce Maka Nomor 19 Itu Dia Pasti Jawabannya Ada Di Setelah Nomor 22 Common Ya Woodcut Sama Eng Graving Setelah Nomor 22 Ini Both Method Can Need Several Quality Before The Black Nah Oke Maka Kita Pilih They Allow Multiple Copies To Produced From The Original Oke Nomor 20 According To The Author What Method Possible Member Then Public 16 Nah Ya Made Low Cost Masih Ada Lower Cost Sebenarnya Sudah Mau Habis Gitu Kan According The Prices All The Following Are True Prince Except That Day Makanya Ini Harus Dibaca Ulang Secara Keseluruhan Maka Jawabannya Adalah Require A Printing Press Dan Kita Balik Lagi Ke Nomor 11 What The Pass Manly Discussed Ya Sebenarnya Kan Kita Bahas Tentang Engraving Engraving Sama Wood Cut Kan Yaudah Itu Ya Two Types Of Print Mungkin Itu Aja Pembahasan Kali Ini Guys Nanti Aku Upload Juga File Soal-soalnya Mungkin Biar Kalian Juga Bisa Latihan Terima Kasih Perhatian Thanks Thank you Soal-soal-soal